selamat menikmati selamat malam teman teman jumpa lagi di channel kita the sumeh family maaf ya hari ini suaranya agak serah gitu karena lagi kurang enak badan tapi walaupun kurang enak badan kita tetap harus semangat sebagai ibu rumah tangga yang punya anak-anak dan punya kewajiban untuk mengurus rumah kita tetap harus semangat walaupun badan lagi gak fit ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya ini karena udah jam 9 malam jadi barbarnya tutup mas Yopi beres-beres dan bersih-bersih peralatan untuk barber kemudian setelah semuanya diberesin aku juga bersih-bersih meja yang biasanya aku pake untuk kerja freelance aku ini meja aku beli waktu aku pertama kali dapet freelance di Blitar gitu teman-teman alhamdulillah langsung bisa kebeli meja untuk kerja soalnya dulu tuh kerjanya di bawah gak ada meja jadi sering diganggu anak-anak akhirnya kerjaan gak beres-beres dan bawaannya emosi gitu nah ini setelah selesai aku selalu ngecek jadwal harian aku jadi tiap hari tuh aku bikin jadwal harian ya teman-teman misalnya seharian ini aku seharian besok maksudnya aku tuh mau ngapain aja nah ini aku cek untuk hari ini yang aku bisa laksanain aku centang kayak gini ya sarapan mandiin anak update madu itu aku jualan madu ya teman-teman jadi aku harus update setiap hari nah ini yang aku laksanain aku centang yang gak terlaksana aku coret ya mungkin kadang tuh aku ada kendala kayak kelupaan atau gimana padahal udah aku alarm ya jam segini jam segini harus update harus ini tapi kadang kalau pas sibuk ya kelewatan gitu harap maklum ya nah ini aku udah centang-centang dan aku silang untuk hal-hal yang udah terlaksana dan belum terlaksana semoga yang belum terlaksana besok bisa terlaksana ya amin setelah aku centang dan silang aku biasanya langsung tulis di bawahnya itu yang terlaksana ada berapa dan yang gak terlaksana tuh ada berapa setelah itu aku presentasiin atau dipersenin gitu loh berapa persen yang terlaksana kalau udah ketahuan berapa persen yang terlaksana nanti setiap hari bisa dievaluasi ada peningkatan atau malah penurunan kayak gitu ya temen-temen dan ibu-ibu setelah aku evaluasi semua kegiatan aku di hari ini aku biasanya langsung nulis rencana untuk kegiatan aku di hari esok ya temen-temen jadi biasanya tuh aku siang-siang atau di jam-jam tertentu aku ngecek buku ini untuk ngeliat apa aja sih yang belum aku lakuin gitu cuman ya itu kadangkan kita tuh kayak sibuk sibuk banget gitu kadang-kadang sampai lupa kadang lupa gak ngecek akhirnya tuh ada beberapa kegiatan yang udah direncanain tapi kelewat dan gak terlaksana tapi gak apa-apa ya itu semuanya kan untuk pembelajaran supaya besok-besoknya kita tuh bisa lebih baik bisa melaksanakan apa yang hari ini belum bisa kita laksanakan jadi kalau misal ada yang belum-belum dilakuin itu gak apa-apa kita gak usah putus semangat dan kita harus tetap berusaha jadi lebih baik dari hari ini nah setelah aku selesai evaluasi harian aku evaluasi untuk usaha berbernya suami aku ya teman-teman jadi suami aku tuh bener-bener diserahin ke aku untuk keuangannya nah untuk keuangannya hari ini dapatnya lumayan ya teman-teman tuh gak pasti tiap harinya kadang ya rame kadang ya sepi namanya usaha ya jadi kita syukurin aja ini aku misah-misahin uangnya jadi karena kepala potong rambutnya itu 8 ribu untuk yang reguler dan 15 ribu untuk yang premium atau yang pakai keramas jadi aku harus siapin uang 2 ribuan ya setiap hari nah di kantongnya suami aku yang tempat silver tadi dompet silver itu selalu aku kasih uang 2 ribuan sebanyak 40 ribu atau 20 lembar 2 ribuan ya untuk untuk kembalian gitu jadi kalau misal 2 ribuannya habis ya aku tukerin ke tuku atau ke warung atau kemana gitu yang punya banyak 2 ribuan gitu nah itu aku isi lagi setelah aku ambil aku hitung kurang berapa pokoknya aku isinya 20 lembar 2 ribuan setelah itu aku pisah-pisahin untuk uangnya ini aku tanya ke suami aku itu ada hari ini dapet berapa kemudian aku misahin antara yang untuk gaji jadi untuk suami aku itu juga aku gaji ya teman-teman bukannya yang gimana-gimana tapi kita menghargai tenaga kita sendiri jadi kalau kita kerja walaupun wira usaha kita menggaji diri kita sendiri lalu disisikan juga untuk modal kayak Barber kan pasti butuh beli silet lalu listrik kemudian kayak hair tonic seperti itu nah ini pendapatan tanggal 5 September 2021 hari ini Alhamdulillah ya dapetnya tuh lumayan jadi aku yang pertama nulis pendapatan dari hari ini reguler semua gak ada yang premium dan gak ada yang menyemi rambut dari reguler itu dapetnya 6x8 ribu yaitu 48 ribu kemudian aku untuk modalnya per kepala itu disisihkan 2 ribu ya untuk silet hair tonic dan juga listrik kemudian untuk tenaga juga itu menggaji diri kita sendiri atau yang disini kerjakan suami aku jadi dia aku gaji gitu istilahnya itu 2 ribu juga per kepala nah untuk bersihnya per kepala itu 4 ribu ya jadi 6x4 ribu bersihnya ini adalah 24 ribu nah uang bersih ini yang nantinya bakal dipakai untuk keperluan sehari-hari nah untuk yang gajinya suami aku aku tulis gaji mask itu aku masukin ke amplop nanti dikumpulin setiap akhir bulan aku kasih ke suami aku entah nanti dia mau dikasih lagi ke aku atau mau dia pakai sendiri untuk jajan atau untuk pegangan dia itu gak masalah cuman dia seringnya dikasih lagi ke aku dia paling megangnya di dompet ada 50 ribu gitu udah aman dia terus ini untuk modal barber itu juga aku sisihin gitu teman-teman supaya nanti kalau barang-barangnya berhabis kita gak kebingungan karena uangnya gak ada jadi kalau udah disisiin kan pasti bisa untuk beli keperluan lagi nah ini udah selesai semua evaluasinya hari ini jadi langsung aku beresin lagi terus aku masukin ke lemari setelah itu nah ini suami sama anak-anak aku pergi ke angkering jadi angkering itu kayak pos kamling gitu loh teman-teman mereka tuh diajak sama bapaknya maaf ya ini lagi kayak agak mau kayak mau pilek gitu lho aku ini tadi tuh karena adik raya antingnya hilang jadi suami aku tuh pindah-pindahin kasur buat nyari antingnya tapi masih belum ketemu gitu yaudah ini aku beresin kasurnya aku balikin lagi ke tempat semula karena kalau tempatnya di pojukan gitu gak enak rasanya bun ini aku bersihin dulu jadi yang paling timur itu tempat tidurnya adik raya setelah aku bersihin itu aku biasanya langsung nata untuk tempat tidurnya adik raya yang paling bawah itu aku kasih kayak spons yang empuk gitu loh terus aku kasih perlak karena dia kan pakainya Claudia jadi kadang tuh kalau malem pipisnya banyak tuh tembus gitu makanya aku kasih perlak di atas perlak masih aku kasih kain biar gak panas ke badannya dia ini aku langsung tata supaya nanti kalau misal mereka udah pulang dan kalau adik raya udah tidur tuh bisa langsung tidur gitu loh gak usah nunggu aku beres-beresin atau aku siapin lagi tempat tidurnya nah ini aku taruh dulu di sisi sebelah sana terus aku sapu karena tadi kan di bawah kasurnya tuh pasti kotor gitu jadi aku bersih-bersihin dulu setelah aku sapus itu langsung aku tata juga kasur yang buat aku mbak Rufa sama suami aku ini aku juga harus bersihin karena kerontokan dari genteng ya karena rumah lama tuh jadi gentengnya kayak sering rontok gitu loh jadi aku harus sering ngebersihin kasur dan juga nyapu lantai itu harus pagi dan sore nah setelah aku beresin aku sapu semuanya yaudah sambil nunggu anak-anak dan suami aku pulang aku mau sambil istirahat dulu karena kalau mereka pulang juga belum tentu tidur soalnya mereka tidurnya tuh malem-malem banget seneng banget begadang entah kenapa mereka biasanya tidurnya jam 11 tuh udah paling sore seringnya tuh jam 12 ke atas gitu oke teman-teman sampai jumpa di vlog kita selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa juga untuk share ke sosial media kalian ya terima kasih udah nonton dan ngikutin kegiatan aku di malam hari ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati